Di pertiraan kita ini sepatu pertama. Ya, ditemui saat meninjau Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, optimis harus arus balik tahun ini akan berjalan lancar. Melihat panjangnya libur lebaran, membuat masyarakat memiliki banyak opsi untuk memilih tanggal mudik maupun kembali ke kota. Budi Karya memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 30 April hingga 1 Mei 2023, khususnya untuk moda transportasi udara. Hal ini didadai dasari atas pertimbangan pemilihan tanggal balik yang bersamaan dengan berakhirnya liburan sekolah. Namun pemerintah tetap mendorong pemudik pulang sebelum puncak arus balik terjadi. Puncak mudik itu akan terjadi nanti pada tanggal 30 April. Jadi, saya akan memastikan awal lebih awal 30 April, 31 April akan di puncak kedua yang mungkin harus di negara. Karena dikatakan mahal dan juga mungkin terjadi nanti pada tanggal 30 April.